Intro Hari libur saatnya bersih-bersih Bunda mau lap-lap meja dulu Mejanya sudah banyak debunya Apalagi kalau gak ada hujan seperti ini Debunya banyak banget Sekarang kita pindah ke meja TV yuk Ini juga debunya gak kalah tebal Sekarang mau lap juga yang di meja makan Nah udah selesai deh Saatnya kita menyapu Kita mulai dari bagian sini nyapunya Hayo, kalian disini ada yang suka bersih-bersih gak? Kalau ada tulis di komen dong Siapa yang suka bersih-bersih seperti Bunda Bagian dapur yang biasanya kotor banget Di lantai tuh sering ada minyak-minyaknya gitu Jadi nanti kita pel lagi setelah ini Nah ini Bunda udah selesai bersih-bersihnya Sekarang mau vakum karpet dulu Untuk bagian-bagian yang gak bisa disapu Bunda menggunakan vakum untuk menyedot debunya Oh iya Bunda bersih-bersih kalau pas baby Ken lagi tidur ya Jadi Bunda bisa leluasa bersih-bersihnya Nah ini sudah selesai ya vakumnya Sekarang tinggal kita pel deh lantainya Nah kalau sudah pel Ini adalah tahap terakhir Tinggal tunggu kering aja Setelah itu ruangan jadi bersih Alhamdulillah Akhirnya sudah selesai deh bersih-bersihnya Tinggal tunggu lantainya kering aja Bunda mau kembalikan kain pelnya ke tempat semula Kalau sudah bersih-bersih seperti ini Jadi haus rasanya Enaknya kalau rumah sudah bersih Jadi rasanya nyaman dan wangi Lega sekali sudah minum Tapi kok rasanya masih haus ya Yaudah deh Bunda mau ambil minum lagi Supaya hausnya benar-benar hilang Oh iya hari minggu kalian kemana nih? Ada yang di rumah aja Atau jalan-jalan sama ayah Bunda? Kok Bunda kayak denger baby Ken nangis? Atau jangan-jangan baby Ken bangun ya? Coba Bunda cek ke kamar dulu Jam segini adalah acara TV kesukaan aku Aku mau nonton TV dulu Wah pas banget Sudah mulai acaranya Acaranya lucu banget Moza Relah Jangan kejar-kejaran di dalam rumah Awas Jangan lari-lari Nanti kena pot bisa bahaya loh Bisa pecah Ih Dibilangin Susah banget sih Moza Tuh kan Malah naik ke atas meja Tuh kan Beneran Kamu numpahin air minum Nanti kamu dimarahin Bunda loh Tuh kan Jadi basah Yaudah deh Biarin aja Sizi mau lanjut nonton TV Lujur banget sih kartunnya Bisa gitu Ya ampun Kok basah semua sih ini Lantai dan karpetnya Terus kotor juga Padahal Tadi sudah Bunda Sapu dan Bunda Pel Siapa ini pelakunya Ih Gak tau apa Kalau bersih-bersih itu capek Hmm Zizi Zizi Itu kenapa Ada air tumpah di sana Bukan Zizi bun Yang numpahin Numpahin Di ruangan ini Itu cuma ada kamu Siapa lagi Kalau bukan kamu yang numpahin Bukan Zizi bun Yang numpahin Kayaknya Tadi Mozzarella Yang numpahin Kamu Jangan nyalain kucing deh Gak mungkin banget kan Orang Mozzarella Aja ada di luar kok Bukan Zizi bunda Zizi dari tadi Nonton TV Ayo Beresin dulu Itu pasti kamu yang numpahin kan Kamu harus belajar tanggung jawab Zizi sudah bilang Bukan Zizi yang numpahin Bunda Kenapa gitu sih Zizi benci sama Bunda Kenapa sih Anak sekarang Susah banget Dibilangin Aduh Padahal rumah tadi sudah bersih Sudah aku sapu Sudah pel Dan sekarang Kotor lagi kan Jadinya Ini lagi Nonton TV Langsung ditinggal aja Gak dimatiin Sepertinya Bukan Zizi Dan pelakunya Tapi si Mozzarella Karena Disini ada Jejak kaki Mozza sama Rella Aduh Aku Jadi merasa Bersalah sama Zizi Karena tadi Sudah nuduh Zizi Dan sudah Marah-marah Sama Zizi Ah Gak apa-apa deh Biarin aja Nanti Pasti Zizi Juga sudah baik lagi Mending Sekarang Aku bersih-bersih Lagi aja deh Zizi Kita turun yuk Kita makan dulu Zizi Masih kenyang Tante Tapi kan Kamu Belum makan Zizi Ayo Kita makan dulu Gak mau Tante Zizi Zizi Masih kenyang Mana Cak Kok gak turun Zizi Masih ada di kamar Kok gak diajak Makan sekalian Katanya sih Dia masih kenyang Zizi kan Seharian Belum makan Apa-apa Kok kenyang Gak tau juga sih Kak Tadi sudah Caca ajak Turun Tapi Anaknya tetap Gak mau Katanya Masih kenyang Yaudah Yaudah deh Ayo Kita makan aja Dulu Minyak Keburu Dingin Zizi Kayaknya Marah deh Sama Bunda Selamat Makan Semuanya Tidak Terasa pedas Terasa pedas Pantesan Muka bunda Langsung Merah Punya Caca Kok gak ditambahin Cabai Takutnya Tadi Kalau kepedesan Kamu malah Gak doyan Besok Besok Kalau bikin ramen Lagi Caca Request Cabainya Ditambahin Ya Kak Iya Deh Iya Makanan Zizi Jadi utuh Gak ada Yang makan Coba Bunda Ke kamar Zizi Terus Dibujuk Zizinya Siapa Tau Kalau bunda Yang bujuk Mau anaknya Iya Ayah Bunda Ke kamar Zizi Dulu Ya Zizi Kamu Gak makan Enggak Bunda Kamu Kenapa Sayang Kamu Ngambek Sama Bunda Enggak Terus Kamu Kamu Kenapa Harus 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 Minta Minta Maaf Kepada Yang Lebih Tua Minta Maaf Itu Gak Lihat Usia Sayang Siapapun Bisa Meminta Maaf Kalau Dia Berbuat Salah Zizi Terus 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 Kayaknya Menyinggol Gelas Jadi Airnya Tumpah Yaudah Sekali lagi Bunda Minta maaf Ya Ayo Kita ke bawah Kamu Makan malam Dulu Jadi Beneran Bunda Sudah Gak Marah Sama Zizi Enggak Sayang Bunda Gak Papa Kamu Jangan Ngambek Lagi Ya Iya Bunda Maafin Zizi Juga Ya Iya Sayang Ayo Kita ke bawah Iya Bunda Thanks for Watching guys Jangan lupa Untuk like Comment Dan Subscribe Oh iya Kalian Sudah punya Buku Tokaboka Belum Untuk Bukunya Sendiri Sudah sampai Volume 4 Loh Yuk Koleksi Bukunya Dan Kalian Bisa Dapatkan Di Shopee Atau Tiktok Shop Anissa Craft Ya Bye Bye Bye